Banjir akibat luapan sungai Citarum di Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluas hingga ketiga kecamatan pada Jumat kemarin. Sementara pengungsi terdampak banjir luapan sungai Citarum diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dan disekat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian. Banjir akibat luapan sungai Citarum merendam ribuan rumah dan juga akses jalan utama di Kabupaten Bandung. Seperti di kampung Bojong Asi, kecamatan Dayokolot, selain rumah, banjir juga merendam kantor desa. Banjir akibat luapan sungai Citarum ini juga sudah meluas. Tidak hanya di Balai Enda, banjir juga sudah merendam kecamatan Dayokolot dan Bojong Soang. Informasi sementara dari BPBD Kabupaten Bandung, ada 1.500 rumah di tiga kecamatan terendam banjir luapan sungai Citarum. Sekarang yang tergenang ada 10 RW, ketinggian air semalam mencapai 120, yang paling dalam ya. Sekarang sudah melusuri sekitar 20 sentia. Aula sekaligus gedung kecamatan Dayokolot Kabupaten Bandung, kini menjadi penampungan sementara atau tempat pengungsian bagi ratusan korban banjir luapan sungai Citarum. Lebih dari 100 jiwa korban banjir dari kampung Bojong Asi, Citarum, yang masuk kecamatan Dayokolot, ditampung di tempat ini. Tempat pengungsian kini juga dipasang penyekat yang terbuat dari pipa dan plastik. Para pengungsi juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak bagi para pengungsi. Jadi gimana, Bu? Jadi lebih aman atau gimana? Iya, lebih aman. Sekarang di rumah, sekarang ketinggian air berapa? Satu lutut. Sudah mulai surut ya? Iya. Pianlah ya. Penerapan protokol kesehatan ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi atau tempat pengungsian. Meski banjir mulai berangsur-surut, aktivitas warga tetap terganggu dan warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar masuk perkampungan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.